Intro Kehidupan diperkirakan bermula dari laut yang hangat sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu berdasarkan fosil tertua yang pernah ditemukan. Di dalam Al-Quran Surah Al-Amdiyya ayat 30 memang disebutkan semua makhluk hidup berasal dari air. Lahirnya kehidupan di bumi dimulai dari makhluk berseretunggal dan tumbuh-tumbuhan. Yang menarik, proses lahirnya kehidupan yang dimulai dari tumbuhan terkait dengan skenario Allah menyiapkan kehidupan di bumi. Hadirnya tumbuhan dan proses fotosintesis sekitar 2 miliar tahun lalu menyebabkan atmosfer mulai terisi dengan oksigen bebas. Adanya oksigen diperlukan oleh sebagian besar makhluk hidup bergerak yakni binatang dan manusia. Dan terakhir, masa ke-6 dijelaskan pada dua ayat berikutnya dalam Surah Al-Nazi'at Dan gunung-gunung dipancangkan dengan tegur. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Quran Surah Al-Nazi'at ayat 32-33 Ayat ini menjelaskan lahirnya gunung-gunung akibat evolusi geologi dan mulai diciptakannya hewan dan manusia. Masa ke-6 ini menceritakan lahirnya binatang dan manusia setelah prasyarat kehidupan yang utama yaitu adanya air dan oksigen terpenuhi. Proses geologis akibat pergeseran nempeng benua yang memunculkan gunung-gunung juga merupakan persiapan fisik yang memberikan keseimbangan dari gerakan bumi. Dan hal ini memungkinkan materi yang merupakan kandungan bumi dikeluarkan untuk kepentingan manusia sebagai khalifah di bumi. Berdasarkan temuan ilmiah yang diperoleh, telah disusun suatu silsilah evolusi yang berawal dari sejenis bakteri bersel satu yang hidup sekitar 3,5 miliar tahun lalu. Dari jenis bakteri, lahir generasi ganggang yang masih hidup di air. Ganggang hijau sekitar 1-2 miliar tahun lalu melahirkan generasi tubuhan darat. Dari jalur ganggang hijau, sekitar 630 juta tahun lalu juga lahir generasi hewan tak bertulang belakang. Tentang penciptaan langit tujuh lapis, hal itu merupakan fenomena yang ditemukan dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat yang memberikan informasi tentang hal ini. Di antaranya adalah yang terdapat pada surah Al-Mulk ayat 3, yaitu Pemahaman tentang tujuh langit berkembang sesuai pemahaman manusia tentang alam semesta. Dalam kebudayaan Eropa kuno, orang menganggap langit itu berlapis-lapis dengan bumi sebagai pusat alam semesta atau geosentrik. Bulan berada pada langit pertama, kemudian pada langit kedua sampai ketujuh, masing-masing ada Merkurius, Venus, Matahari, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Di luar langit tujuh itu ada bintang-bintang lainnya. Dulu, orang juga mengaitkan dengan astrologi atau peramalan bintang, yaitu bahwa benda-benda langit yang dikaitkan dengan kepercayaan akan dewa penguasanya mempengaruhi kehidupan di bumi bergantian dari jam ke jam dimulai dari yang terjauh. Ada pula yang berpendapat, tujuh langit diartikan dengan lapisan-lapisan atmosfer yang dekat dengan bumi ini. Namun, apabila teori tersebut dikaitkan dengan Mi'raj Rasulullah SAW, nampak kurang tepat. Tujuh langit ini mungkin lebih pas bila diartikan sebagai tujuh dimensi ruang waktu. Seperti dinyatakan dalam fisika, bahwa di jagad raya ini terdapat empat gaya fundamental, yaitu gaya elektromagnetik, gaya nuklir lemah, gaya nuklir kuat, dan gaya gravitasi. Kalau Zaklian teori menjelaskan, bahwa untuk dapat menerangkan ketersatuan gaya-gaya yang empat itu, maka adanya geometri ruang waktu yang kita berada di dalamnya sekarang ini tidaklah cukup. Untuk bisa menjelaskan keempat gaya tersebut, maka teori ini menyatakan harus ada tujuh dimensi ruang waktu, atau time-space dimensions yang lain. Maka perjalanan Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dinilai sebagai perjalanan antar dimensi. Hal ini bermakna beliau telah diajak oleh Jibril keluar dari dimensi ruang waktu menuju dimensi yang lebih tinggi yang disebut Sidratul Muntah. Kita hidup dalam dimensi ruang waktu, karenanya kita selalu mengukur berdasarkan ukuran ruang, seperti besar, kecil, jauh, dekat, dan waktu seperti masa lalu, sekarang, masa depan, lama, sebentar, dan seterusnya. Untuk memahami perjalanan antar waktu, kita ibaratkan ada alam dua dimensi berbentuk bidang U besar. Sebut saja, makhluk di alam itu berupa semut. Untuk berpindah dari ujung U yang satu ke ujung yang lain, semut tersebut haruslah menempuh jarak yang sangat jauh. Kita yang hidup di ruang tiga dimensi, dengan mudahnya mengangkat semut tersebut dari satu ujung ke ujung lainnya, mengajak semut tersebut keluar dari dimensi dua menuju dimensi tiga. Jaraknya jelas lebih pendek. Demikianlah analogi sederhana perjalanan antar dimensi. Mekanismenya tentu masih di luar kemampuan sens. Tetapi Allah telah memperjalankan hambanya Rasulullah SAW bersama Jibril yang memang berada di luar dimensi yang lebih tinggi dari dimensi ruang waktu. Para ilmuang telah membuktikan betapa alam semesta ini diciptakan dengan sangat presisi. Allah mengisyaratkan bahwa alam semesta dicipta dalam satu struktur yang sangat harmonis. Informasi demikian dapat ditemukan dalam banyak ayat dalam Al-Quran, diantaranya suruh al-ra'at ayat dua. Ayat ini menegaskan sebuah fenomena bahwa tiap-tiap benda langit itu seakan terapung kokoh di tengah-tengah jagad raya tanpa ada tiang-tiang yang menyanggah dan tanpa ada tali yang mengikatnya. Memanglah benda-benda langit yang terlihat di alam ini terwujud tanpa tiang yang menyanggahnya. Andai saja benda-benda sebesar itu mesti memerlukan tiang untuk menyanggahnya. Dapat dibayangkan betapa semerawutnya alam semesta ini. Selanjutnya Allah juga menjelaskan bagaimana dia menundukkan matahari dan bulan dalam arti mendetapkan keadaannya yang meliputi fungsi, gerak rotasi dan revolusi atau gerak pada poros dan pada orbitnya yang terus berlaku masing-masing sesuai dengan ketatapan waktu yang telah ditentukan. Demikian pula ketika menerangkan hakikat matahari dan bulan. Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya mataharilah yang memiliki cahaya sedangkan bulan tidak. Karena itu bulan tidak memancarkan sinar setiap saat sebab benda ini hanya memantulkan sinar matahari. Allah juga menerangkan bagaimana bulan bergerak pada posisi-posisi tertentu yang ternyata hal itu merupakan pertanda dari perjalanan waktu. Sehubungan dengan struktur seperti ini Allah menginformasikan dalam surah Yunus ayat 5 Menurut ilmu astronomi yang paling berperan dalam menjadikan stabilnya benda-benda langit itu terutama adalah gaya gravitasi. Gaya-gaya yang lain itu mungkin tidak terlihat tetapi efeknya dapat kita lihat dan rasakan. Dengan gaya itu, matahari, bulan dan semua benda-benda langit bergerak terus-menerus yang satu mengitari yang lain seakan terus-menerus bertawaf seperti yang dilakukan oleh umat Islam saat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Semuanya ditundukkan mengikuti hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan. Itulah yang disebut dengan sunnatullah. Pada ayat tersebut juga dijabarkan ketentuan Allah tentang garis edar atau orbit yang teratur dari matahari dan bulan. Hal itu berakibat munculnya pergantian siang dan malam dimaksudkan agar manusia mengetahui perhitungan tahun dan ilmu hisa yaitu ilmu tentang penghitungan waktu yang didasarkan pada posisi bulan atau matahari. Begitulah ketetapan Allah menciptakan alam semesta ini dengan penuh harmoni dan presisi. Kemudian menjadikan manusia di kehidupan bumi untuk menjadi khalifah. Ketaatan pada peringatan Allah untuk menjaga alam ini akan membuahkan kebaikan bagi alam maupun manusia. Namun demikian, banyak pula di antara manusia yang justru tidak melakukan tugas ini seperti yang dikerendaki Allah. Akibat yang dapat disaksikan adalah fenomena-fenomena yang menjurus pada kerusakan dan kehancuran alam semesta. Sebagaimana firman Allah? Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Hum ayat 41 Global warming dan menipisnya lapisan ozon hanyalah contoh awal yang sering dikhawatirkan dunia saat ini. Sangat banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memperingatkan dahsyatnya kerusakan alam semesta ini di akhir zaman. Di antaranya, Apabila bumi diguncangkan sedahsyat dahsyatnya dan gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya maka jadilah ia debu yang berterbangan. Quran Surah Al-Waqiyah ayat 4-6 Di ayat lainnya, Allah juga memperingatkan Apabila lagi terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap Quran Surah Al-Infitor ayat 1-3 Menurut teori evolusi bintang, matahari kita akan membesar menjadi bintang raksasa memerah menjelang kematiannya. Pada saat itu, matahari bersinar sedemikian terangnya hingga lautan akan mendidih dan kering. Batuan akan meleleh dan kehidupan pun akan punah. Kemudian matahari akan terus bertambah besar sehingga planet-planet di sekitarnya seperti Merkurius, Venus, Bumi dan Bulan serta Mars masuk ke dalam bola gas matahari. Barangkali kejadian inilah yang diisyaratkan dalam Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 7-9 sebagai bersatunya matahari dan bulan. Hal itu bahkan sangat sesuai dengan hadith Rasulullah sejak 14 abad yang lalu. Beliau SAW bersabda Pada hari kiamat nanti, matahari akan didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil saja. Hadith Riwayat Muslim Sungguh, suatu proses kehancuran yang sangat mengerikan telah diperingatkan oleh Allah dan Rasulnya sejak 14 abad yang lalu. Bahkan sebelum Sains benar-benar mampu memahami struktur alam semesta dan sistem tata surya seperti zaman modern ini. Hanya yang bertakwalah yang akan selamat pada hari itu. Sebagaimana firman Allah? Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat dahsyat. Quran Surah Al-Hajj, ayat 1 Hari akhir itu pasti akan datang atas kehendak penciptanya. Memanglah semua yang ada di jagad raya ini akan binasa kecuali Allah sang pencipta. Sebagaimana firmannya? Kullu syai'in halikun illa wajah Segala sesuatu pasti akan binasa kecuali Allah Quran Surah Al-Qasas, ayat 88 Semoga kajian ini bermanfaat menambah pengetahuan kita. Lebih dari itu, semoga menambah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!